Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam untuk semuanya. Saya kedatangan tangguh dari mana teh? Bandung. Bandung, Jawa Barat. Bandung mana kecamatan? Banjaran. Banjaran, Bandung, kota Bandung. Nah ini susuk yang menyiksa diri. Pengguna susuk akan merasakan keresahan, kegelisahan, kewaswasan. Apalagi waswas kurang duit, lebih waswas kurang duitnya teh. Komode lobah hutang. Komode lobah hutang, waswasna luar biasa. Jadi istilahnya susuk itu bawa keresahan yang paling utama. Jangan sampai kita meninggal buah susuk sebab kemustrikan yang ada, pengharaman yang ada. Nah ini mitra nih, susuk bersarang ayah 20 tahun teh? Ayah. 20 tahun ayah? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Tapi susuk ini masih utuh mitra ini. Berarti susuknya kadarnya itu tinggi sekali. Tinggi sekali, kalau susuk 20 tahun kadarnya rendah. Istilahnya ini agak hitam. Terus di sini ada jendil-jendilan. Atau istilahnya jadi daging, retak. Bisa jadi. Sebab kan susuk itu ngandung jat besi. Tapi kalau yang ini kayaknya masih utuh, kecil mungil, menyesatkan umat. Ini tangan saya sudah ke gap. Sudah merasakan susuk ada di dalam. Pelepasan susuk tidak ada hubungan dengan daun kelor, dimandikan, ataupun comas, ataupun istilahnya digini-digitu. Enggak ada. Awal mula susuk dipasangkan secara paksa. Akhir kemudian pelepasan susuk harus secara paksa lagi. Tidak ada rekayasa, tidak ada variasi, tidak ada setting, tidak ada modifikasi, ataupun ngambil duit di Youtube juga. Siar saja, siar saja, siar. Nah, si cintasnya ya Allah, ya Allah. Ini masih utuh kayaknya susuknya nih. Tuh. Jadi kalau orang, apalagi kalau ngambil susuk dari jarak jauh. Itu bohong, enggak ada. Susuk bisa keambil jarak jauh. Awal mula juga digini, akhirnya harus digini. Awal mula dipasangkan, dipaksa. Otomatis keluarpun juga dipaksa lagi. Tuh. Yoi, teteh, ngandung keresahan, kegelisahan yang sangat luar biasa. Tuh. Nah, ini kita kutah, kurdiki, paksa, mitra susuk mah. Tuh. Ya. Ioi, lamon dioperasi. Istilah, naon, ngarana teh. Sok, pusutkah harif. Betul? Betul. Ya. Paling dua menit tuh. Cuman dua menit saya mau buang susuk ini. Susuk tidak ada keberkahan dalam kehidupan yang ada resah, yang ada gerisi, yang ada istilah serat rizkin ya. Ya. Kematian. Jangan membawa susuk. Lahir ke alam dunia kita bersih. Meninggal pun alam dunia ini harus bersih tanpa susuk. Sakrotil maut kita jangan terhambat dengan susuk. Kalau di badan ada susuk, sakrotil maut susah. Dan sakit pun juga lama sekali, mitra. Tuh. 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 ngomonglah orang edukasi kasih mitra pesan aku maha teteh kabar-kabatur ulah maki susuk maha pesan abdi seluruh umat muslimnya jangan sampai membawa susu terus kumat teteh menyesal 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 walaupun tidak sengaja maupun disengaja ujung-ujungnya ada penyesalan kehidupan kita tidak ada tenang walaupun kita kesanah kemari mencari ilmu dan ini kebaikan tetap aja dalam sir hati kita tetap ini ada ganjalan dan jalan-jalan yang membuat kita tidak tenang ibadah juga ibadah juga kita tidak tenang ya inilah Alhamdulillah tapi kurang bahwa dapat dipasangkan itu Oh jadi teriming-iming orangtua juga sih Oh enggak betul-betul orang kanyah orang tua nyembert kanyah orang tua ma dulu pakai susuk tak kanyah orang tua ma sawah kelega meri duit singka loba meri sapi ayah 70 siki mah mah bisa dijual ya teteh kanyah orang tua tapi kebanyakan orang mitra ada istilahnya bukan teteh cuman bukan cuman teteh yang ngomong ini kanyah orang tua salah orang tua merek susuk mah sabab merek penyakit orang tua yang ngasih susuk ngasih penyakit bukannya hidup berkah bukannya hidup istilahnya mulia bukannya hidup selamat malah menyengsarakan anaknya betul deh tuh tapi nggak papa lah kan tujuannya bagus tapi caranya yang tidak bagusnya yang penting ada solusi lamun kalau kita lapar makan mitra kalau kita haus minum ya kalau kita kita pengen duit usaha nah sama aja sesudah dipasang susuk yang penting ada solusi cari orang yang bisa membongkar itu susuk sebab kehidupan ini tidaklah istilahnya lama umur tidak yang tahu tetehnya tapi istilahnya kita harus berharap semoga sesudah orang-orang ini tobat panjang umurnya rizkinya subur kehidupannya mulia kehidupannya istilahnya banyak duitnya tidak ada duit tidak istilahnya tidak apa namanya tidak apa apa duit tidak ada duit tidak bisa istilahnya menapkahi semuanya tidak bisa bersedekah jadi kita harus banyak duit juga mitra banyak duit banyak berberkah banyak bersedekah logah nyata ya nyata gitu jadi diruakkan lahnya berkara itu tetehnya dah sekelas info aja ini di hari Jumat bentar nih ya tuh selamat menikmati